Bersama Bung Indrianto Nugroho, kita ngobrol di What with Wes, pertanyaan paling gatel untuk ditanyain, habis nonton PLAFF kemarin, ada apa dengan striker tim nasional Indonesia, ada apa dengan striker Indonesia, benar nggak kita kesulitan nyari striker? Ya, Bung Wes, saat ini memang kita kekurangan, setelah eranya Bambang Pamungkas ya, dengan lone strikernya atau dengan istilahnya Classic Nine, karena selama ini banyak pemain-pemain yang sekarang terlibat di dalam pertandingan 7, 9, 11 itu, mereka sekarang bermain hybrid kalau bahasa sepakbulannya sekarang. Bahasa pelatih, susah, bahasa pelatih. Bahasa pelatih, sekarang, saya tahunya baru sekarang, Bung Wes, jadi paling nggak kita harus kembali ke grassroot dulu, ngasih pemahaman bagaimana menciptakan striker yang berkualitas dalam artian, kalau lone striker itu seperti apa, pergerakannya bagaimana, terus cara melewati lawan, nah itu harus kita ajarkan dari grassroot, karena selama ini grassroot selalu pengen, kok saya di posisi ini, di posisi ini, jadi memberikan penjelasan ke mereka itu agak susah. Padahal striker saat ini, yang saat ini punya di Eropa, di mana, itu banyak yang nilainya juga, apa ya, nilai value-nya besar, makanya kan paling nggak di Indonesia harus kembali ke grassroot. Bagaimana mengajarkan grassroot untuk seorang striker yang handal. Grassroot itu di usia berapa, Coach? Sebagai pelatih tim Nas U16 ya, menemani Coach Bima, kalau ngomong grassroot itu, usia berapa kita untuk mengatakan striker begini-begini lho mainnya gitu. Ya, paling nggak kita ajarkan dulu di 8 sampai 11. Oh, 8 tahun sudah harus tahu itu striker? Sudah harus tahu. Oh, striker, posisi striker tengah seperti apa, striker samping seperti apa, nomor. Sekarang kan dengan posisi nomor ya, penomoran Vilanesia, terutama Indonesia, penomoran itu dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, itu di pemain belakang, tengah, ada 6, 8, 10, 7 di sebelah kanan, 9 di tengah, 11 di sebelah kiri. Oh, 7 bukan di tengah ya? Bukan, 7 hanya di sebelah kanan. 11 di sebelah kiri. Nah, makanya kita harus menanamkan dulu, makanya 8 sampai 10 mereka belajar. Kita ajarkan dulu dengan formasi, ya itu tadi, 7. 7, 7, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, 1 ini loh, yang selama ini anak-anak kan, aku nggak mau ah, coach. Aku maunya, loh, banyak. Itu banyak anak-anak. Banyak sekali, banyak sekali. Coach, aku nggak mau aja di pemain depan ah. Aku maunya jadi pemain diandang. Ini, coach Indri ini, selain di timnas, dulu saya aktifnya melihat melatih SSB Kabumania di Bogor. Jadi, sekarang lompat dengan timnas U16. Ini pengalaman pribadi? Ya. Anak-anak nggak mau main di situ? Beberapa mau. Tapi ya itu tadi, mereka masih, kok ini aku harus gerakannya seperti apa? Itu di 8 sampai 11. Nanti kalau 12, mereka sudah kita ajarkan. Yang penting di awal ini, mereka sudah dapat patronnya dulu. Nah, nanti kalau udah naik ke level yang lebih tinggi, yang 12, 13, mereka kan sudah 11 lawan 11. Nah, itu lebih enak. Cuman kan, dari awalnya ini dulu kita ngasih pemahaman. Oh, kamu nomor 9 tuh di sini. Gerakannya cuma seperti ini. Cuman mereka ya tadi, seminggu kita kasih latihan 3 kali, mereka datangnya cuma sekali. Otomatis kan harus mengulang lagi. Dari awal lagi? Dari awal lagi. Nah, harusnya 3 kali sekali. Betul. Jadi, ini yang harus kita kasih pemahaman yang membuat mereka lebih paham. Dengan formasi yang kita ingin mainkan nantinya. Dengan posisi 1 striker di depan, atau 2 striker ini masuk. Bisa posisi 1 di belakang, 2 striker, seperti itu. Makanya kita harus memberikan edukasi yang benar dulu ke mereka di usia yang lebih bawah. Berarti dari dini banget ya. Betul sekali. Bawa striker itu akan begini, bawa pemain ini akan begini, back begini gitu. Jadi, saya pun mengalami itu gitu. Waktu saya kecil dengan usia mungkin kelas 2, kelas 3. Di Solo? Saya melihat, melihat papah almarhum saya itu, oh iya papahku itu striker gitu. Terus mamah juga, mamah saya juga pemain bola dan sebagai striker. Makanya saya belajar dari, cuman kalau saya main bola ya saya maunya di situ. Di striker? Di striker. Tidak ada lagi. Karena ya itu tadi, striker itu kok kayaknya enak banget gitu ya. Oh bisa bikin gol gitu. Tapi anak-anak sekarang kan kayaknya, apa ya namanya ya. Bukan tabu ya, menurut saya ya. Ah, kayaknya. Takut. Nah itu. Benar gak? Mungkin kata-kata ketakutan itu yang membuat mereka tidak nyaman atau bukan di zona nyaman dia gitu. Ada pandangan gini, Coach Intri. Kalau saya main sebagai striker, Ntar gedenya di klub, klubnya mili striker asing. Nah ini juga. Saya gak dapat tempat dong main. Betul, ini yang jadi, yang sekarang ini kita mau bikin gitu loh. Saya pun juga menyarankan, coba lu di posisi ini gitu. Posisi ini tuh sebenarnya enak banget. Pergerakannya cuma geser sedikit, kamu sudah mendapatkan ruang. Bukan buat kamu aja, tapi buat yang lain. Posisi nomor sembilan itu sebenarnya cuma gerakannya geser kanan, geser kiri, atau turun sedikit, turun ke kanan, turun ke kiri, vertikal atau horizontal. Kan gitu aja. Sudah gitu menutup lagi ya? Oh iya. Ini top goal. Cuma makanya anak-anak sekarang mungkin belum dikasih pemahaman yang seperti itu. Pemahaman yang bener-bener. Ini loh, nanti kamu betul sekali. Kenikmatannya sebagai striker ini loh gitu ya. Kita sudah kasih, Oke, kamu bikin gue lari seperti ini. Kamu selebrisinya harus seperti ini. Cuma kan anak-anak, namanya anak-anak, Mereka belum bisa apa ya, belum bisa menikmati itu. Makanya kenapa striker di Indonesia setelah era Bambang Pamungkas tidak ada. Bener nggak? Iya. Ada sebenarnya LRB. LRB itu menurut saya itu... Iya, badannya oke. Oke. Iya kan? Secara duel udara juga dia oke. Terus secara skill individu dan smartnya juga oke. Goal terakhir Bali United, Bali United. Dia bikin goal heading. Itu kan nggak semuanya bisa melakukan hal itu. Makanya kenapa LRB tidak bisa... Ya mungkin salah satunya tadi yang Bung Gwes bilang, Gua kalah dengan striker asing gitu. Menit bermain striker kita udah kalah sama... Betul, betul sekali. Makanya kita akan menciptakan gitu. Cuma anak-anak ini udah... Kalau bahasa ininya katung gitu, udah terlanjur gitu. Udah terlanjur, ah ngapain gua di situ. Ntar juga pakai pemain asing kok. Itu dia. Tapi begitu kita ngomong timnas, Nggak ada strikernya karena nggak main... Nggak tajam di klub. Makanya itu Bung. Kenapa di Indonesia ya itu tadi? Kita udah bahas lah. Nah kembali ke peluang striker timnas. Dia memilih sebagai striker. Di tim klubnya. Yang dipakai klub pemain asing. Begitu timnas butuh striker. Nggak nemu striker yang menit bermainnya cukup untuk masuk timnas dan... Cait tajam seperti yang dibutuhkan. Makanya jaman kita dulu striker asingnya bisa dihitung dengan jari. Jaman kita walaupun banyak sih. Walaupun banyak tapi... Dulu siapa yang paling ngetah Jackson? Jackson, terus ada Dijan Blue Savage. Oh Dijan Blue Savage. Di Pelita Jaya waktu itu. Terus ada ya itu tadi. Udah setelah itu udah muncul kita kan. Ya ada saya, Bambang Pamungkas di bawah saya. Ilham, Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Terus ada Gendut Doni di situ. Setelah saya gitu kan. Setelah eranya saya. Kurniawan. Habis itu muncul Bambang. Muncul Gendut. Muncul Ilham. Dulu masih ada kita ngomong PS Adria. Iya kan striker-striker yang... Oh iya. Almarhum Riti Yaakob. Almarhum. Mereka bisa menempatkan posisi dengan baik. Walaupun dengan kondisi yang dijaga beberapa pemerintah. Pemain masih bisa keluar untuk mencetak gul. Bagaimana makanya latihan-latihan itu yang kita akan harapkan gitu. Tapi jadi anak-anak masih ketakutan untuk... Aku gak mau striker ah. Gue milih saya. Gak ada pertempat. Loh itu gitu loh. Makanya ya paling gak sekarang ini. Klub-klub sekarang harus bisa memaksimalkan pemain-pemain yang... Notabene asli atau lokal. Indonesia sebagai striker yang tajam. Striker yang ditakutin di depan gawang gitu. Setelah eranya bau-bau-bau-bau kesiang yang saya bilang. Ya Ilham mungkin Gendudoni. Nah itu setelah itu hilang. Padahal striker kayak Gendudoni sama Ilham mungkin menurut saya bukan striker yang murni. Dia masih bisa ke sayap. Piton? Nah Piton sayap kalau. Eh tau gak nama Piton siapa? Eh Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Betul betul. Siapa lagi ya striker-striker? Udah sih striker itu sih saya liat. Di AFM waktu itu kita cukup banyak. Banyak. Untuk disebut striker yang subur. Ya betul. Ada banyak sekarang. Tapi dengan posisi yang agak melebar. Bukan posisi yang kalau pembahang-pembahang muka jarang. Lone 9. Sekarang ada Gonsales sudah. Gonsales itu sebenarnya menurut saya juga tipikalnya hampir sama dengan saya. Karena saya hanya memanfaatkan ruang sedikit saja untuk. Gerak cepat. Ya. Untuk melepaskan apa ya melepaskan dari jangkauan lawan. Untuk membuat ruang atau membuat space buat teman-teman. Atau second line-second line kita. Makanya kan menciptakan itu tidak gampang. Butuh waktu, butuh proses, butuh. Butuh dipraktekan di klub. Betul sekali. Kalau nggak dipraktekan di klub. Itu betul sekali. Jangan berharap. Betul. AFM kemarin yang AFM 2020. Ya. Yang diselesaikan 2021. Ya kan. Bahwa kita berteriak-teriak. Mana striker-striker semua komplain dengan striker. Ada berapa striker yang dibawa. Ya. Coach Shin. Shin Tayong. Semua di komplain kan. Betul. Karena mereka tidak mendapatkan tempat di klubnya. Jadi jam terbang mereka masih kurang untuk bisa membuat dia nyaman di posisinya nomor sembilan. Apalagi dengan Coach Shin. Kadang kan nomor sembilan ada di atas. Ini ada yang satu striker. Ya sama dengan jaman kita dulu sebenarnya. Ada 4-4-2. Saya lebih di atas. Kurniawan lebih di bawah. Untuk antisipasi. Bola ke saya. Kurniawan sudah tahu. Makanya kan kita latihan di sana hampir 6-7 bulan itu. Mungkin ada Coach Shin juga di sini juga. Mereka apa ya. Kita diajarkan untuk. Emang bosan itu belajaran. Loh bener Om Bes. Kita setiap hari. Setiap 10 menit. 15 menit. Itu mesti shadow. Untuk apa? Itu untuk latihan di mana? Waktu di Itali. Di Primavera. Di Primavera. Di Primavera tahun 92-an. Itu selama 6 bulan. Kita latihan itu saja. Shadow. Shadow. Untuk apa? Untuk jadi nanti automatically. Atau otomatis. Jadi saya dengan Kurniawan. Saya dengan Coach Bima. Dengan Mas Bima. Dengan teman-teman yang lain. Sudah ada chemistry. Ya kasarannya kalau kita merem. Itu udah tahu. Kurniawan di mana. Bima di mana. Ismayana di mana. Yayan di mana. Dari Kiper pun sudah tahu. Oh ya ini di situ pasti. Ini dikasih. Ini sudah muncul. Ini sudah muncul. Nah ini yang kita akan ciptakan. Tapi sampai saat ini pun. Kita belum bisa. Apa ya. Benar-benar yang menciptakan. Satu striker yang bisa. Yaitu tadi mungkin. Kekurangan jam terbang. Untuk mereka. Bisa menunjukkan kualitas mereka. Sebagai striker. Atau. Lone striker itu tadi. Bang Wes. Ada. Bincang-bincang. Mungkin ini. Bodoh-bodohan gitu. Coach Intri. Ada yang bilang gini. Boleh gak federasi. Sebagai yang punya. Pengelola sepak bola di negara ini. Bikin aturan. Kalau Liga 2. Gak boleh pakai pelatih asing. Boleh gak Liga 1. Gak pakai striker asing. Sehingga. Muncul lah striker-striker nasional. Yang dibutuhkan oleh timnas. Itu bodoh-bodohan. Usul-usulan yang. Iya maksudnya. Untuk mengurangi. Kemudian komplain kita. Begitu kita tampil di IFF. Di bela. Kualifikasi Asia. Gak pusingnya. Di striker naturalisasi. Jadinya. Karena gak ada striker aslinya. Betul betul. Nah mungkin. Kalau itu kembali ke federasi ya. Seperti apa regulasinya. Cuman kan. Itu usulan netizen si bodoh-bodohan. Iya. Maksudnya melawan striker. Iya. Semoga. Semoga. Bisa. Bisa terlaksana juga. Sebenarnya di Liga 2 pun. Udah bisa kok dilaksanakan itu. Karena kan gak ada pemain asing. Nah Liga 2. Cuman kan Liga 2 sekarang juga sudah. Sudah apa ya. Termakan juga oleh. Oh iya nanti kalau udah ini naik. Gak dapet tempat. Nah itu lagi. Jadi takut-takut lagi ya. Pasti seperti itu. Makanya kan Bali. Sebenarnya Liga 2 itu bisa kok. Menggunakan striker yang kita mau. Mbak Menea saya punya. Oh anak buah. Oh iya ini bisa nih. Coba kamu di Liga 2. Cuman kadang kan. Ya pelatih kan suka gak suka. Dengan formasi. Formasinya seperti apa. Kalau memang formasinya yang ada sekarang. Mungkin 4-3-3. Mungkin masih bisa dilaksanakan. Tapi kalau udah 4-4-2. Mungkin agak berbeda. Karena situasi di 4-4-2 itu kan. Antara striker yang satu dengan yang lain. Kan posisinya agak berbeda. Kalau 4-3-3 pasti udah. Ada satu striker yang di depan. Satu pang. Dengan 7 sama 11 sayap. Kanan kirinya ini benar-benar yang luar biasa. Kayak tim naras kita sekarang lah. Cepet-cepet banget kan sebenarnya kiri-kanannya. Tapi gak ada di tengah-tengahnya ini. Betul. Makanya kan kita punya cepet-cepet. Di tengah gak ada. Ya itu susah juga. Tapi sekarang ada yang namanya hybrid striker itu tadi. Jadi 3 di depan ini bisa berputar. Cuman kan akhirnya apa. Kita tidak bisa membuat satu orang yang bisa stay di situ. Paling gak ya harus ada yang stay di situ satu. Karena apa. Lawan pasti akan baca. Makanya kalau emang yaudah oke. Kita bikin hybrid. Tapi hybrid ini bisa gak. Mampu gak mereka untuk melawan pemain-pemain yang belakang kuat. Kan gitu. Makanya Pep Guardiola masih nyari striker. Meskipun dia punya 3 pemain ini bisa di hybrid muter gitu. Tetap aja dia bilang dia butuh striker. Pasti. Makanya kan. Yang gak ada Aguero udah dia pusing jadi striker. Sekelas Pep Guardiola aja masih mencari striker yang bisa memanfaatkan ruang-ruang yang seperti Aguero punya gitu. Dalam kondisi ruang sesempit apapun Aguero masih bisa menempatkan posisi untuk bisa membuat goal. Ditopang 2 sayap-sayap mereka yang luar biasa. Punya kecepatan. Ada Mahrez. Ada mungkin. Sterling. Sterling. Nah ini kan suatu kombinasi yang bagus sebenarnya. Ya ada satu yang stay untuk ngelabuin itu gitu. Untuk ngelabuin pemain belakang-belakang lawan-lawan mereka gitu loh Bung Wies. Ya ya ya. Ini bisa menjadi sebuah diskusi buat kalian. Silahkan diskusi di komen di bawah. Menurut kalian boleh gak kita bikin usulan ke PSSI? Ya. Strikernya dari Liga 2 aja deh. Karena Liga 2 lebih memakai striker nasional dan begitu naik ke Liga 1 bikin lagi usulan ke PSSI. Boleh gak striker asing dosa main di Liga 1? Makanya ini kan jadi problem ya. Jadi masalah dan mungkin ada solusi yang tepat. Ya. Untuk bisa membuat ya striker-striker yang dari Liga 2 atau yang sudah memantapkan sebagai posisi yang mereka inginkan. Bisa tercapai. Bisa terwujud kan gitu. Striker kita kemarin kan Beto, Spasso kan bukan produk lokal. Bukan besar di kompetisi kita. Itu pemain yang datang dan kemudian naturalisasi. Habis itu kita gak punya kan pemain nomor 9 itu selain setelah Beto dan Spasso. Terima kasih Coach Indri. Moga-moga one day kita ketemu lagi striker-striker seperti Indrianto Nugroho. Bagi yang mau cek ayo mulai literasi cek nama Indrianto Nugroho. Pemain depan striker tim Nasional Italia. Salah-satu tandem ya. Kurniawan dari Primavera. Jadi jangan lupa kalian yang masih muda-muda ini lihat sejarah. Ini pelaku sejarah sepak bola Indonesia. Thank you Coach, sukses kedepannya bersama tim Nasional Indonesia U16. Sampai ketemu di What With West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.